Pemirsa petugas Satlantas Polres Mojokerto, Jawa Timur mendorong sebuah bajai pemudik asal Banyuwangi yang hendak balik ke Jakarta. Ini dilakukan karena bajai yang ditumpangi 5 orang dalam satu keluarga tersebut mogok usai mengalami kerusakan mesin. Seperti inilah aksi yang dilakukan petugas Satlantas Polres Mojokerto, Jawa Timur saat mendorong sebuah bajai milik pemudik asal Banyuwangi yang hendak balik ke Jakarta karena mengalami kerusakan mesin. Bajai yang ditumpangi 5 orang pemudik adalah satu keluarga didorong menggunakan motor petugas Satlantas sejauh 7 km dari SPBU Jatipasar menuju pos polisi Jambirogo. Awalnya bajai tersebut mogok di jalan Raya Desa Jatipasar kecamatan Trawulan namun karena tak ada bengkel yang buka, bajai pun tak bisa diperbaiki. Mau ke Jakarta. Berapa orang lalu, Mbak? Lima orang. Terus yang rusak apanya ini, Mbak? Yang rusak itu, apa sih, tadi klep ya. Klep sama Ratai Sensor, sama Bokak. Bok, blok, blok, blok ya. Bajai mogok tersebut berada di Lengkong, SPBU Jatipasar. Kami cek, pada bajai tersebut ada dua pemudik. Jadi satu keluarga, lanjut kami tanya kendalanya bahwasannya mesinnya mengalami kerusakan. Jadi kami langsung melaksanakan evakuasi, mencarikan tempat aman. Kami dorong saat ini berada di pos Jambirogo. Lanjut kami menghubungi bengkel untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Untuk pengguna bajai, kami persilakan istirahat dan kami beri snack. Pihak Satlantas Polres Mojokerto mengimbau para pemudik yang kendaraannya bermasalah untuk berhenti di rest area. Untuk menghindari kejadian yang diinginkan di tengah perjalanan mudik. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tama Mubarok, Metro TV.